Seperti ini Nah Oke Ini kalau malam terang banget ya Ini Kompak mati Oke sebelum mulai videonya Jangan lupa like, komen, dan Subscribe di channel Zona Channel Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Zona Channel Oke pada kesempatan kali ini Saya akan memasang lampu kolong Pada motor Hario Dengan modal 7 rubiah Tanpa mempukar Bodi motor Gimana caranya Kita akan Tuntas sampai habis Tuntas sampai habis Yang kemarin ada yang Yang memasang lampu kolong Terah ya katanya konsten Itu masalahnya di mana Nah Untuk teman-teman yang Masangnya Belum bisa Nah Saksikan sampai Akhir video Oke Langkah pertama Kita siapkan peralatan yang dulu Yaitu Laku kolong Dengan harga Rp. 5.000 Itu untuk Beli sampel ya Kalau beli banyak Lebih murah Seperti ini Ini saya kasih contok Dengan warna hijau Ada solasi Dan ada kabel Ada juga cutter Untuk memotong Kabelnya Nah Kita akan Langsung saja Kita eksekusi motornya ya Langkah yang pertama Kita akan Cari arusnya dulu Pada motor Hario ini Kita buka jok dulu Jadi Tanpa Membongkar Bodi motor Kita akan Bongkar Posisi Arusnya aja Disini ya Posisi Arusnya pada Motor Hario Jadi kalau disini Itu ada Lampu kotak Lampu rem Dan Lampu Seng Oke Pertama kita buka dulu Ini nanti Kalau lampu kotak Kita sambunginya Kesini Dan untuk lampu rem Posisinya ada Di soket sebelah sini Tartanya warna apa Nanti saya akan Kasih tahu ya Langkah pertama Kita rakit dulu Lampunya Kita rakit dulu Tanpa Membongkar Bodi motor Ini cukup Membongkar Bau Bawa aja Disini Yang di belakang Ini Kita akan Tes dulu Positif Dan negatif Lampu Soalnya ini ada Tartu warna Hitam Dan warna Petik Adalis Hitam Sarangan Pesnya Saya akan Kasih tahu Ke teman-teman Semua ya Supaya Nanti Nggak salah Dan nggak Bulu Jadi kita Sabu salah satu Ini yang ada Wisi hitamnya Ya Saya rasa Ini positif Kalau mau pasang Di kolong sebelah sini Cukup Dengan Mengukur aja Nah ini Seperti ini caranya Misalkan Kan mau pasang satu Di kolong sini Jadi kita tinggal Pempel segini Dan kita Ambil sebaik sini Nah Disini Nanti Sekitar Satu meter Ini cukup Nanti Kalau mau beli Tinggal Taku Tari 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 Tanya Dua Menter Dagi Tujuh Tari Caranya Tinggal Ikuti Tutorial Ini Atau Ikuti Cara Saya Supaya Bisa Cara Ngetes Lampunya Seperti Ini Yang pertama Motornya Dipotak dulu Motor udah On ya Ini untuk Masak Bisa Dimana Saja Saya Ambil Di Baut Shock Baker Ini kan Besi 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 Sebagai Arus Negatif Pada Motor Nah Nyal Nyal Nah Ini udah Nyalah Kalau redup Seperti ini Berarti Masanya Kurang Kita Kita coba Ambil Disini Ini Baut Baut Behel Nah Ini udah Terang Ya Tapi Masa Tadi Kurang Kurang Pekat Kalau Disini Disini Juga Bisa Ya Pokoknya Bautnya Yang menempel Pada Bodi Motor Nah Ini bisa Terang Ini juga Terang Seperti ini Oke Sekarang Kita akan Sambung Buat Mampu Kolongnya Ini Positif Tadi Kita Kasih Tanda Diiket Seperti ini Supaya Nggak Salah Kita akan Sambung Masanya Ke Baut Yang Lebih Terang Tapi kan Disini Redup Baut Chopmaker Nggak Bisa Tapi Nyalanya Rang Ini Tanpa Bokat Bukti Caranya Seperti ini Kita Cari Selah Selah Yang Kiranya Masuk Lampu Ini Di bawah Nggak Kelihatan Belum Ya Siap Bentar Tinggal Narik Nah Lihatkan Nah Seperti ini Ini Sayangnya Motornya Kotor Sekali Kalau Udah Seperti ini Tinggal Di Petek Aja Baru Tengah Sudah Tinggal Lurusin Kabelnya Negatif Kita Pasang Di Sini 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 Oh Disini Oke Ini Kan Ada Taut Ya Ada Taut Buat Dengkati Caranya Cukup Pendurin Aja Seperti ini Sini 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 Ini Kan Tadi Negatif Ya Positif Ini Sudah Dikasih Iket Jadi Kita Nggak Bakalan Salah Nah Ini Negatif Negatif Kita Tempel Di Baut Full Pump Ini Ada Baut 10 Nah Seperti Ini Oh Sudah Tinggal Kenceng Aja Nah Ini Kita Coba Ini Sudah Di Kontak Ya Kita Coba Nyalain Nah Bisa Lihat Lampu Kolong Nya Hidup Ya Caranya Seperti Ini Kita Masukin Tadi Kabel Apa Warna Hitam Ya Untuk Vario Warna Hitam Kalau Mengikuti Lampu Kotak Atau Lampu Senja Misalnya Seperti Ini Sudah Kelar Seperti Seperti Kita Bisa Lihat Lampu Kolong Nah Itu Kalau Memakai Satu Ya Kalau Mau Gaterang Ini Satu Jadi Ganti Warna Supaya Berdasarkan Rampi Kalau Mau Rampi Jadi Kasi Solasi Seperti Ini Nah Oke Ini Kalau Malem Terang Terang Banget Ya Nih Kompak Mati Yalah Kita Nyalain Motor Motornya Terus Guga Tip Seperti Ini Tinggal Bikin Seminat Pasang Baut 2 Pasang Lampu Kolong Model 7000 Pada Motor Vario 11 Tahun 2019 Tanpa Membongkar Motor Motor Dengan Penyambung Lampu Kota Dengan Warna Hitam Disini Dan Untuk Masak Kita Ambil Di Baut Full Punk Bautnya Aja Untuk Baut Semua Motor Itu Arusnya Negatif Oke Untuk Video Kali Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sio Nai Semangat Tetap Semangat